Kementerian Agama mengimbau petugas haji dapat bertindak cepat dalam mitigasi persoalan, khususnya prediksi cuaca ekstrim. Hal tersebut karena jamaah haji tahun ini banyak yang berusia di atas 60 tahun. Cuaca ekstrim menjadi salah satu persoalan yang diprediksi terjadi saat proses ibadah haji berlangsung di Arab Saudi. Di tengah berbagai tantangan, petugas haji diimbau untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin terlebih melayani jamaah asal Indonesia. Staff khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Wibo Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya sudah memastikan kesiapan para petugas sebelum bertolak ke Arab Saudi. Petugas haji harus mengedepankan slogan 3S, yakni senyum, salam, dan sapa kepada para jamaah haji Indonesia. Petugas haji diharapkan harus bisa memperlakukan jamaah layaknya seperti orang tua sendiri. Lansia yang usianya tadi disampaikan di atas 65 bahkan tertua 119 tahun. Yang kedua tantangan cuaca juga sama seperti tahun lalu, bahkan ini lebih ekstrim. Disampaikan oleh Kementerian Haji, bukan tidak mungkin puncak haji nanti juga bersamaan dengan puncak musim panas di sana. Sekitar 48 bahkan ada prediksi mencapai 50 derajat. Nah ini kan tantangan yang harus kita hadapi bersama, tentu dengan profesionalitas dari teman-teman petugas, khususnya petugas kesehatan. Kita harus mampu melakukan mitigasi-mitigasi yang konkret agar para jamaah itu bisa terlayani dengan baik. Kementerian Agama secara resmi melepas gelombang pertama petugas Haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1444 Hijriah untuk daerah kerja Madinah dan Bandara. Sebanyak 489 petugas diberangkatkan dari asrama Haji Pondokeri pada keberangkatan gelombang pertama tersebut. Terima kasih telah menonton!